Oke, halo teman-teman semua Pada video tutorial kali ini saya akan sharing bagaimana caranya kita membuat sebuah video dengan background yang transparan tetapi kita tidak menggunakan green screen Buat kalian yang ingin tahu, simak terus video ini sampai dengan selesai Oke, untuk langkah yang pertama kita akan buka dulu aplikasi MS Paint yang ada di laptop kita seperti ini, kemudian kita pilih warna hijau kemudian kita beri warna hijau pada MS Paint yang kita gunakan jika sudah seperti ini kita save save as kita kasih nama background tipe filenya jpeg kemudian kita save Oke, untuk langkah yang kedua atau langkah berikutnya kita memerlukan sebuah aplikasi yang bernama XSplit Vcam ini adalah website-nya teman-teman bisa download dari website ini ini free kalian tinggal download dan tinggal install di komputer atau laptop kalian nah, karena saya sudah install aplikasi ini pada bagian instalasi saya skip saya langsung jalankan untuk aplikasi XSplit Vcam ini jika muncul tampilan seperti ini teman-teman tinggal pilih skip login dan nanti akan muncul terlihat di layar seperti ini ya ini adalah tampilan dari kamera laptop saya oke untuk berikutnya ini adalah originalnya nah, kemudian langkah berikutnya kita tambahkan background dengan cara klik tombol add background kemudian pilih media file kemudian kita pilih background dari file yang tadi kita buat pada aplikasi MS Paint di sini kita klik kemudian kita klik lagi tombol open nah, tampilan pada layarnya akan berubah dengan background yang berwarna hijau nah, setelah sampai di sini teman-teman kita minimize dulu ini aplikasinya kemudian kita jalankan aplikasi untuk screen recorder kita ini ya saya menggunakan Camtasia screen recorder ini sebagai contoh saja kalau mau kita bikin sebuah screen recorder plus dengan kamera nah, di sini kameranya masih off ini kita klik di sini kemudian pilih di sini ada dua pilihan yang pertama adalah HP True Vision HD kamera ini kamera bawa dari laptop saya aplikasinya kemudian yang kedua ada XSplit VCam nah, kita pilih yang XSplit VCam kita tunggu beberapa saat nah, ini sudah muncul ya kameranya di XSplit VCam nah, kita setelah ini kita tinggal record kita akan record beberapa saat ini hanya untuk menunjukkan ke teman-teman bahwa dengan aplikasi ini nanti hasilnya seperti apa gitu kita ambil beberapa detik di sini nah, jika sudah kita akan stop dulu screen recordingnya ini yang penting sudah ada video yang terekam di sini saya akan klik tombol stop nah, yang saya suka dari screen recorder ini ketika misalnya kita selesai merekam layar maka akan otomatis lanjut ke bagian ini ya Camtasia untuk editingnya nah, oke teman-teman ini adalah hasil dari perekaman layar tadi di sini terlihat ada layar laptop saya kemudian pada bagian kanan bawah ini ada tampilan dari kamera XSplit VCam nah, untuk langkah berikutnya pada bagian ini kita klik pada bagian videonya seperti ini setelah kita klik pada bagian videonya kita klik pada bagian visual effect yang ada di sini jika teman-teman tidak muncul pilihan visual effect kalian bisa klik tombol more yang ada di bawahnya oke, pada visual effect ini ada beberapa pilihan kita akan langsung pilih pada bagian remove color color di sini kita klik kemudian kita tarik pada bagian track yang ada videonya di sini nah, untuk langkah berikutnya pada bagian color yang ada di properties ini kita klik kemudian kita klik pada bagian ini select from image kemudian kita klik pada bagian background videonya nah, teman-teman bisa lihat ini videonya backgroundnya sudah hilang tetapi di sini masih ada watermarknya bagaimana apakah watermarknya ini bisa dihilangkan juga oke, kita akan coba ya kita akan coba hilangkan caranya pada bagian tolerance ini kita akan naikkan nah, teman-teman bisa lihat nah, kita akan naikkan value-nya kurang lebih 33% nah, di sini objeknya yaitu video saya masih terlihat tapi watermarknya di sini sudah hilang nah, kita coba play ya sudah berhasil teman-teman bisa lihat sendiri di sini video saya berjalan dengan lancar ini saya coba pindah posisi videonya kita bisa pindah seperti ini kita play lagi dan ini watermarknya benar-benar kelihatan ya teman-teman ya kita bisa pindah-pindah seperti ini teman-teman dan ini watermarknya benar-benar tidak muncul meskipun kita menggunakan aplikasi yang free tapi watermarknya tidak terlihat di sini ini kalau kita play nah, ini normal ya oke, teman-teman demikian tadi caranya kita bikin video dengan background yang transparan tanpa menggunakan green screen mudah-mudahan tutorial ini dapat bermanfaat terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai jumpa lagi pada video tutorial yang lainnya selamat menikmati